Halo itu apa Zoe? Halo namanya siapa itu burung yang warna wangi? Siapa namanya? Mango Mango? Iya kayak mango warnanya macam-macam ya Dia nggak masuk-masuk Lucu banget Zoe Ini dengan kakaian Ini gurunya mama Gurunya mama yang Yang ngelajarin mama jalan kayak Zoe sekarang Mbak Aya, apa kabar? Baik-baik, Mika Aku senang bisa ketemu dengan Tika Dengan Mbak Im, dengan anak-anakmu Terutama ngeliat si kecil ini Zoe dan juga Abby Wah, seneng banget Karena ternyata anak-anakmu Hai Hai Mbak Im Mana satu lagi, gak komplit Mana, Abby? Abby-nya masih sekolah Abby itu karena Persiapan mau masuk SMP Bulan Juni ini, jadi mbak Oh, begitu Oke, baik Wah, seneng banget bisa ngumpul sama-sama Hai Halo, Abby Salam kenal dengan Tante Ayah disini Hai Tante Ayah Salam kenal bisa ngobrol dengan kalian berumpas Jangan berjalankan ibadah puasa Buat semuanya Sama-sama Ngobrol yuk Ngobrol sebentar Kasih inspirasi buat teman-teman Sahabat ini kita semua Sepertinya kalau bicara Tika dan Mbak Im Dan dua anak putrinya ini Tidak ada habisnya Kenapa? Karena saya melihat Kalian itu keluarga yang sangat Sompat Normal Bukan Sompat Bukan Artinya Ada kondisi yang menyenangkan di dalam keluarga Ada kegiatan yang tidak Tidak baki Tapi juga Kedekatan satu dengan lainnya itu bisa kelihatan Ayo ceritakan dari ibu rumah tangganya dulu Nanti bapak rumah tangganya menyusul Ya kita kelihatannya aja waras Nama berusaha waras Ya bayang Realistis aja lah Siapa sih yang di Apa namanya era pandemi ini Hormon kortisolnya tidak berproduksi secara aktif ya Hormon stressnya pasti apalagi di awal-awal kan Tapi kan semuanya akhirnya belajar Untuk bisa menerima dengan ikhlas Kemudian yang penting mungkin berperasangka baik ya Sama Allah ya Sama Tuhan Kita harus berperasangka baik Bahwa setiap ada kejadian sesulit apapun Itu pasti ada maksud dan tujuan Ada kebaikan di dalamnya Itu yang membuat kita masih bisa waras sampai sekarang Jadi ya Berusaha untuk melakukan apa-apa dengan rasa syukur setiap hari Jadi walaupun kepala pening ya Di rumah ini cuma berempat Jadi kalau sampai orang tuh katanya Mbak Jika kok bisa ya Aku nggak ada mbak gitu Oh saya memang nggak ada mbak Tapi saya ada mas Mas Baim yang bantuin saya Jadi setelah 4 demi ini Mbak Saya nggak tahu lagi deh ya Kalau nggak disupport sama Mas Baim Saya kan setiap pagi itu Bantu anak-anak untuk sekolah online Dan yang kecil Zoe itu harus didampingin Belum bisa dilepas sendiri kan gitu Itu sampai kita siang Tadi barusan selesai sekolah Jadi siapa dong yang masak Ya Mas Baim Mas Baim Yaudah kamu Yang benar Jadi Mas Baim masak Mas Baim nyuci Jadi saya kebagiannya terika Gitu Jadi ya Ya memang harus begitu kok Pak Ya realistis aja Memang sekarang kondisinya lagi begini gitu Iya betul sekali Aku itu terharu Kalau ngeliat ada suami masuk ke dapur Karena aku juga di rumah Masih masuk ke dapur lebih banyak Daripada sang Ratu rumah tangganya Dia bisa bikin apa saja Bahkan kalau aku lagi ngambil Baim Dia kadangkala merayuku dengan masakan Jadi masakannya itu Yang bisa melumerkan hati saya Kamu melakukan itu Enak banget Buka yang di awal-awal pertemuan Iya Stop buntut Dibangun malam-malam Cuma buat suruh makan stop buntut Ceritain Apa Apa Enaknya punya suami Yang tipe kayak Kita-kita Yang memang tidak Mengkotak-kotakkan Antara tugas Daripada istri Atau suami Ya Karena buat saya Sangat menyenangkan Di dalam rumah tangga Apalagi Kalian tinggal cuman berempatan Pak Ada pembantu rumah tangga Iya Jadi emang Ceritain Gimana enaknya Mungkin aku lihat Mas Eki juga Sebagai seorang musisi Jadi dia Pola pemikirannya Kayaknya sama Mirip-mirip Kayaknya Karena musisi juga Jadi memang Tapi serius Mungkin karena musisi itu Kan lebih mikirin Segala sesuatu Kan lebih Lebih sensitif mungkin ya Untuk ngapa-ngapain Karena Melakukan sesuatu Yang berbawa musik itu Dengan rasa Dengan kuping Dengan mata Dengan hati Jadi Ketika ini diaplikasikan Ke rumah tangga pun Ya Kayaknya secara Nggak sadar Dan nggak Nggak dibuat-buat Seperti itu Jadi Ketika Kayak sekarang lagi pandemi Hampir setahun ini Jujur aja Pandemi ini merupa Pola hidup Dan pola pikir Kita sebagai keluarga Saya sebagai orang yang Yang disini Lumayan pengangguran Akut juga nih Untuk belakangan ini Karena musik Belum bisa bermain Jadi mau-ngap Maksudnya 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 Terus Untuk mencegah Ketemu-ketemuan Sama orang Ya Akita ada mbak Yang sebetulnya Sebelum pandemi Bulak-balik Jadi Pagi sampai Sore pulang Ntar besok paginya Balik lagi Kita pada awal-awal Nggak mau ambil resiko Pasti semua juga Belum tahu Seperti apa Virus ini Dan lain-lain Jadi akhirnya kita memang Rumah diisolir Jadi Cuma kita berempat Apapun Mau nggak mau Ya kita kerjakan sendiri Positifnya adalah Kita Kita nggak perlu Olahraga Outdoor Karena menurut saya Melakukan pekerjaan rumah itu Sudah aktivitasnya Semuanya menelahkan Dari nepel Dari Segala sesuatu yang Berbuat secara fisik Gitu ya Dan akhirnya Kalau kita Kita mesen makanan Di online terus Juga lama-lama Tengok juga Gitu Jadi akhirnya Halo Jadi akhirnya Memang polanya ini Harus dirubah Dan akhirnya Jalan tengahnya Kita Kita buat Halo Hai Jalan tengahnya diambil Tika mengurus Segala sesuatu yang Sifatnya dengan Anak Sekolah Dan segala sesuatu yang Tidak fisik lah pokoknya Yang Melakukan secara fisik Dihibahkan ke saya Enak ya Gitu aja Tentara ini Seperti itu Enak ya Bumatnya beda Ngerusin semuanya Enak tau Sama Akhirnya bisa gabung Hai Mbak Imtika Halo Hai Bumbu Hai sayang Ini nih Anak buahnya Bumilang nih Anak buahnya Bumilang nih Anaknya pokoknya Bumilang Bapak-bapak Bapak-bapak Bener Bapak-bapak Bener ya Neng Aku masih inget loh Mama Ayah Cerita mereka berdua Waktu pacaran Oh ya Apa yang kamu tau Yes Jadi perempuan Jadi perempuan Yang baik hati ini Dia tau Lagi pacaran Nama Seniman Begitu ya Terus lagi ngedate lah Lagi kencan Terus perempuan cantik ini Yang terkenal Se-Indonesia Dia coba Untuk memesan Menu yang Paling murah Padahal Dia itu Makannya banyak banget Si kokom Mbak Sko mulutnya Nggak bisa diem Makan Mbak Sko mulutnya Mbak Sko mulutnya Betul nggak sayang Betul Betul Dia nanya Apanya dia pesan Makanannya Tika Steak 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 dorang Terus Winternya dateng Terus Mbak mau pesen yang lokal Atau mau yang Tau diri Terus aku pilih aja Yang lokal aja Mas Aku gitu Terus dia langsung Yang begini Masih di checklist Padahal Lelaki ini Kan luar biasa Banyak banget Duitnya Penyanyi terkenal Albumnya Hit Dia bohongin Perempuan Belaga miskin Amin Pas mas Stick lokal Sebenernya Antara sedikit Tersinggung Dan Alhamdulillah Teresek Teresek Tapi kalau Dengar Terikam Resa berdua Sebetulnya Yang lebih yakin Jadi suami Itu Tika Atau sebetulnya Mbak Im Untuk yakin Bahwa ini Istri saya Kalau lihat Dari Steak Atau kemudian Keyakinan Ini bakal Jadi istri saya Ini bakal Jadi suami saya Itu sebetulnya Ya Mbak Im lah Yang ngejar-ngejar Tika Dimana sih Yang Soalnya gue tau Perempuan-perempuannya Baim Itu jenisnya Kayak apa Gak ada yang ketiga Gue tau Lo jangan bohong Gue panggilan Aden Kalau lo bohong Gue panggilan Aden Kalau bohong Pokoknya Lu yang paling top Tika Menang banyak Mbak Imah Menang banyak Lawin nama lo Dan Kalau Tika Itu kan pernah Bergabung di Suraya Hak Modeling Jadi waktu dia Mau menikah Ada cerita Yang sempat disampaikan Ke saya Bahwa Mbak Aku tuh mau menikah Sama siapa Sama Mbak Injitar Yang ada band Oh oke Gitu loh Baik Tika Orangnya Baik Tiba Aku yakin kok Dia bisa Kurang lebih lah Saya begitu Jadi ada laporan khusus Bahwa Tika mau kawin Dengan kamu Tahu Mbak Im Jadi aku Karena aku kenal Sama ibunya Tika Dari mulai Tika Masih dibawa Bisa menir Ke sekolah Modeling school Gitu ya Tika ya Eh gak taunya Diperawaninnya Mbak Im Jagain susah-susah Diperawaninnya Mbak Im Bapak-bapak deh Anaknya lucu-lucu Hebat Gemes Tahu gak Ya emang Tapi Mbak Im Sama Tika Dengan Abby Dan juga Zoe Ini menjadi Satu hiburan Buat saya Kalau penonton Instagram Emang Gitu ya Kemasan-kemasannya itu Menyenangkan Kegiatan yang Tidak membosankan Terutama Anak-anakmu Aku nanti harus Dengar bagaimana Abby menyanyi Dan juga Zoe Harus bercerita Karena anakmu itu Dua-duanya Berbeda karakter Tapi Paletanya itu Terlisir Batu Batu Ya Alhamdulillah Punya anak dua Aku Lisbang Jadi orang tua Zaman sekarang Apa Tika Dibandingkan Zaman kamu kecil dulu Kalau dulu Kamu di eman-eman Sama si mama Danteng Pokoknya gimana Ada Tika Pasti ada Ibunya Bisa tembus aja Ya Mbak Imel Yang namanya Mbak Imel Dateng untuk Mengahir Iya Pagernya Jangan bilang Bisa tembus aja Awalan Saya mau Ijin sebentar ya Mau jalan Tika Oh iya Gak apa-apa Gak apa-apa Sampai Mas Lodi Kakaknya Mas Lodi Tolong temenin Tika Sama Mbak Imel Nonton Mampus Udah gitu Udah gitu Pasti kakaknya Tika Disantet Supaya sakit perut Iya kan Supaya lo bisa Dibuk-dibuk Di bioskop Mas Beli Mas gak mau ngopi aja Mas Gitu Baim Baim Tika Kelakuan Lu Bisa 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 Tua Zaman Sekarang Waduh Apalagi Anaknya Perempuan Lagi Dua-duanya Emang Perempuan Dua-duanya Iya Dua-duanya Beda karakter Adesana Zoe Itu kan Dua Dua Anak Yang sangat Berbeda Masih Kompak Aja Gitu Yang Satu Lebih Kalem Yang Satu Lebih Satunya Easy Going Ya Itu Gimana Tika Untuk Apa ya Mendidik Anak-anak Zaman Sekarang Tanya Tau Nih Di Eranya Tika Dengan Eranya Saya Kan Agak Beda Sikit Cuman Generasinya Cukup Kalau Kami Berdua Memang Aliran Penganut Aliran Yang Apa Namanya Kualitas Dan Kuantitas Itu Sama Pentingnya Jadi Menginvest Waktu Untuk Anak-anak Setiap Hari Dari Mula Mereka Mengetidur Kemudian Ada Momen Yang Memang Perlu Banget Buat Didampingin Sebentar ya Kok kayaknya Sinyalnya Kedengeran gak Kedengeran gak Tes Kedengeran Kedengeran Jadi 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 Memang Kebutuhan Mereka Untuk Didengarkan Sama Hak Apa ya Haknya Mereka Untuk Didengarkan Itu Sangat Penting Banget Ya Karena Anak Sekarang Makin Kritis Dan Kita Berdua Berusaha Untuk Supaya Enggak Kalah Kalah Power Sama Pengaruh Di luaran Anak-anak Sekarang Udah Ada TikTok Udah Ada Soas Walaupun Anak-anak Di rumah Kayak Edgy Zoe Memang Mereka Tetap Kita Pantau Untuk Pake Gadget Di luaran Jadi Memang Rasanya Sekarang Itu Bikin Bodinya Harus Kuat Caranya Gimana Sering-sering Ajak Ngobrol Kalau Anak Salah Ya Ditegur Banyak Orang Pikin Kalau Orang Sabar Berarti Kalau Ibu Yang Sabar Agak Kurang Sotang Kalau Ibu Yang Sabar Berarti Enggak Marah Enggak Saya Tetap Marah Tapi Marahnya Saya Kasih Tahu Aja Ini Mama Marah Mama Kecewa Karena Begini Lebih Sering Ngobrol Kita Diskusi Formulanya Apa Sampai Sekarang Enggak Pernah Tahu Apa Ya Maksudnya Dari Era Kayak Mbak Ayah Terus Era Kita Apalagi Era-era Yang Sekarang Lebih Baru Lagi Sempat Saya Mendiskusikan Cara Mengajarkan Anak Eranya Orang Tua Kita Sama Kita Kok Beda Dulu Aku Ingat Koran Ke Kepala Terus Kadang-kadang Di Sekolah Ada Yang Belajar Mempar Kapur Sama Penghapus Sedahsyat Itu Dulu Sekarang Coba Langsung Kekerasan Pada Anak Kita Mempertanyakan Apakah Metode Yang Dulu Harus Kita Trafkan Sedikit Walaupun Tidak Ekstrim Misalnya Setrap Beneran Setrap Setrap Beneran Jadi Gak Boleh Gak Boleh Masuk Kedalam Dulu Harus Diluar Kayak Gitu Gitu Kita Pernah Ngalami Masa Masa Jadi Kadang-kadang Kalau Terlalu Lembek Tanda Kutip Kayaknya Juga Agak Bahaya Tapi Kalau Kita Apik Kek Zaman Dulu Kayaknya Udah Masuk Di Zaman Sarang Jadi Kita Tarik Ulur Untuk Sekarang Ini Dan Jujur Aja Kalau Pelajaran Ini Tidak Bisa Saya Senang Anak Anak Tahun 2002 2003 2002 Saya Nongkrong Di rumah Mbak Sianas Studio Dia Di Studionya Mau Nggak Mau Harus Disitu Sebulan Full Rekaman Jadi Saya Udah Di Di Rumah Ini Tiap Hari Datang Karyawan Setiap Hari Datang Rekaman Terus Sorenya Udah Shift Terakhir Mau Pulang Mbak Sianas Turun Di Rumah Sama Pro Masih Bayi Mbak Sianas Jangan Bentar Sambil Belajar Anak 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 Lucu Kalau Pada Pilihan Anak Seperti Ini Jadi Kita Belajar Dari Segara Sisi Jadi Jujur Sampai Sekarang Ini Karena Belajar Sama Yang Lebih Dulu Gak Bisa Dipungkiri Kita Harus Bisa Ngerti Sendiri Karena Kita Lebih Duluan Gak Bisa Yang Duluan Pasti Lebih Ngerti Dari Kita Jadi Tetap Saya Mempelajari Yang Jaman Dulu Aplikasi Sekarang Dengan Sistem Yang Kita Lakukan Dengan Melihat Kiri Kanan Seperti Apa Gitu Kalau Sehari Anak Anak Memang Dari Kecil Kekotkan Orang Tuanya Di Rumah Jadi Misalnya Abis Makan Ya Udah Bawa Piring Siapa Lagi Yang Mau Ngerjain Kalau Bukan Kalian Kemudian Ke Anak Anak Juga Kalau Mereka Ada Masalah Kita Biarkan Juga Jangan Kita Beresin Dulu Karena Kita Nanti Anak Kita Terpelanting Terlempar Kebelahan Dunia Mana Syukur Nanti Kalau Hidupnya Dikasih Banyak Kemudahan Tapi Kalau Challengenya Lebih Lebih Berat Daripada Masa-masa Kita Yang Masih Dijagain Orang Tua Terus Jadi Makanya Sekarang Apalagi Selama Di rumah Ini Kayaknya Anak Anak Perlu Penting Banget Dikasih Skill Skill Yang Esensial Banget Kayak Misalnya Gimana Mereka Jaga Diri Terus Pas Bulan Ramadhan Ini Kita Memperkuat Lagilah Karena Yang Paling Penting Buat Aku Kalau Ke Anak Bisa Menikmati Hubungannya Dengan Sang Pancipta Itu Yang Paling Penting Jadi Yang Paling Sering Aku Ingeti Ke Anak Anak Itu Adalah Ingat Kalau Lagi Sedih Mintanya Sama Siapa Itu Dari Kecil Makanya Zowid Bahkan Bisa Ngasih Tahu Kalau Lagi Sedih Gak Apa Soke Soke Kan Ada Allah Jadi Mereka Tahu Ketika Mereka Sedih Mereka Tertimpa Sebuah Masalah Mereka Akan Punya Keyakinan Bahwa Mereka Gak Sendiri Ada Allah Yang Jagain Karena Mama Papanya Juga Tahu Umurnya Sampai Kapan Gitu Syukur Kita Dikasih Umur Panjang Bisa Jagain Anak Kita Sehingga Mereka Mencoba Untuk Berusaha Dengan Semampunya Sendiri Kalau Tidak Bisa Baru Mereka Mereka Tolong Itu Yang Nice Top Keren Keren Banget Iya Ini Jadi Pengen Bayar BPJS Lupa Kok BPJS Nih Pesan Aku nih Buat Tika Mabaim Ya Karena Anak Anak Anakku Duluan Dermaja Dibandingkan Abiyah Amai Zoe Gitu Ya Jadi Pesanku Adalah Begini Yang Pertama Kan Tika Kan Udah Melakukan Hal Yang Baik Banget Banyak Hal Yang Baik Tik Bilang Teman Teman Kamu Yang Mesti Punya Anak Kecil Jangan Mak-mak Jangan Kebiasaan Suka Ngabisin Makanan Di piring Nasi Anaknya Kalau Misalnya Ada Makanan Lebih Oke Pertama Adalah Membuat Perempuan Gak Cepat Kurus Gak Kayak Lu Makan Sebaskom Tetap Kurus Gitu Ya Kalau Mak-mak Yang Lain Makan Cuma Sepiring Ya Allah Lipetan Dipinggang Dibongkong Dipaha Banyak Banget Gitu Ya Jadi Yang Pertama Jangan Melakukan Kebiasaan Menghabiskan Makanan Dipiring Anaknya Jika ada Lebih Karena Di bawah Alam Sadarnya Dia tahu Bahwa Ibu Bapaknya Akan Ngeberesin Akan Ngeberesin Apapun Yang Nggak Selesai Dalam Hidupnya Jika Seperti Kerja Bukan Hanya Kerjaannya Dia Saja Hidupnya Dia Masalahnya Dia Kalau Misalnya Kayak Helikopter Begitu Udah Selesai Dua Kan Ini Mereka Udah Mau Remaja Jadi Kasih Cinta Tapi Ngedidik Mbak Ima Pasti Nggak Tegaan Karena Ini Ibu Yang Melakukan Ini Karena Misalnya Ada Pekerjaan Rumah Ketinggalan Jangan Pernah Nyusulin Pekerjaan Rumah Itu Ke sekolah Mereka Biarin Aja Mereka Mendapat Konsekuensi Biarin Aja Ya Kan Titik Kelemahan Itu Ada Di Bapak Bapak Titik Kelemahan Ngabisin Makanan Ada Di Mesetan Kalau Nyo Makan Anak Saya Jago Makannya Dan Peraturannya Adalah Ambil Secukupnya Habiskan Sampai Habis Tadi Mbak Sena Sekadang Mbak Im Benar Benar Nah Terus Karena Apa Karena Kalau Misalnya Dia Sebel Karena Dia dapat Konsekuensi Dari Gurunya Itulah Bagus Jadi Sampaikan Kakak Adek Hebat Kamu Dapat Konsekuensi Karena Papa Mama Mama Nggak Tahu Ya Umurnya Sampai Kapan Sekali Dua Kali Lo Minta Tolong Sama Sodara Dibantuin Tapi 7543 Kali Idung Lo Pesek Ketiban Sama Pintu Gue Bilang Gitu Ya Nah Itu Mesti Dilakukan Jadi Supaya Nggak Ngegandol Kita Punya Anak Perempuan Jangan Bikin Mereka Jadi Ngegandol Karena Apa Im Karena Apa Ini Penting Im Kan Anak Lo pada cantik-cantik Ya Jangan Sampai Dia Pakai Modal Kecantikannya Buat Memikat Lelaki Kaya Lu Kan Tau Im Lelaki Kaya Biasanya Bininya Banyak Im Yang Kita Mesti Bikin Anak Kita Punya Duit Bukan Nyari Orang Berdaya Nah Begitu Sebagai Perempuan Yang Ember Jadi Sebagai Perempuan Perempuan Menepus Ya Kayak Mama Aku Masih Pesen Menstruasi Siapa Tau Lo Bunting Lagi Perempuan Lagi Kayak Gue Kan Gitu Masih Masih Mbak 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 Disumpas Disumpas Disahami Lagi Terus Punya Anak Tiga 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 Mbak Im Lucu Udah Pas Pas Paman Amin Paling Kenceng Mbak Im Amin Paling Kenceng Kenapa Amin Paling Kenceng Soalnya Sudah Sudah Sangat Cukup Memborbardir Apakah Anda Sudah Dibuahi Tiga Suka Diperbandingkan Kan Tadi Kita Tahu Kalau Dua Anak Mbak Itu Termasuk Anak Yang Cantik Cerdas Dengan Talenta Yang Beda Tapi Ketika Nanti Sudah Masuk Remaja Ketemu Dengan Masyarakat Yang Lebih Luas Lagi Kemudian Mereka Membandingkan Punya Dua Anak Perempuan Psikologis Akan Beda Punya Anak Perempuan Tiga Psikologis Akan Beda Laki Laki Tengah Satu Dua Perempuan Yang Ada Di Ujung Sama Di Ujung Akan Beda Kompleksitasnya Terlalu Beragam Jadi Kalau Punya Dua Anak Perempuan Seperti Anak Mbak Inamat Ika Satu Saat Yang Perlu Dijaga Memperbandingkan Mungkin Orang Tuh Yang Tidak Memperbandingkan Orang Di Luar Di Luar Di Luar Si Ebi Kayak Begini Aku Tahu Aku Caranya Adalah Begini Kalau Misalnya Ada Anak Anak Muli Dua Mau Tiga Amin Tiga Amin Jangan Amin Yang Lain Tika Gimana Caranya Mereka Harga Dirinya Tidak Luka Kalau Dibandingkan Karena Mbak Im Sama Tika Tika Tidak Pernah Menyeragamkan Mereka Dorong Mereka Punya Keunikan Karena Orang Yang Unik Akan Lebih Dapat Recognition Dibandingkan Hanya Sekedar Lebih Dibandingkan Kakak Dan Adiknya Oke Oke Maham ya Maksudnya Baim Lu kan Penyanyi Opagang Namstai Menurut Baim Bisa Nyanyi Nte Enggak Iya Tapi Kenapa Dia bisa Nembus Karena Unik Ya Itu Maksud Yang Tengah Benar Benar Iya Dibandingkan Si penyanyi Penyanyi Lelaki Yang Korea Korea Yang pada Ganteng Udah gitu Seragam Bukanya Hidungnya Seragam Dan Sangat Unik Akhirnya Dia Recognition Dia Terpilih Maka Im Bilang Amma Kakak Amma Adik Amma Bontot Amma Buntut Kalian Sepertinya Jadi Empat Anaknya Ya Gak Apa-apa Dibandingin Amma Orang Yang Penting Kalian Masing-masing Punya Keunikan Yang Kakak Dan Adik Gak Bisa Punya Udah Gitu Aja Im Ya Betul Betul Soalnya Anak-anak Mereka Menyenangkan Sekali Kelihatan Si Aku Pengen Dengar Kalian Nyanyi Kan Mbak Im Suka Kalau Gitar Im Gitar Mereka Punya Kebiasaan Kumpul Kemudian Mereka Snack time Kemudian Mereka Ngobrol Kemudian Mbak Im Ntar Kemudian Edi Nyanyi Kemudian Zoe Nganem-nanem Aku Pengen Dener Suaranya Abby Boleh Nggak Baik Abby Nya Lagi Sekolah Online Tapi Mbak Zoe Zoe Bisa Zoe Zoe Cita-cita Zoe Itu Lebih Senang Disebut Sebagai Dancer Dan Meta Artis Dan Oh Lala Oh Zoe How Are You Darling Tuh Ditanyai Zulat How are you Zoe Lucu banget Mau jadi Makeup Artis Zoe Lucu banget Tuh Tanemannya Aku Aku Ngeliat Kamu Tanem Ada Lemur Otomat Otomat Ada Lemur Ada Apa Lagi Ada Apa Lagi Kampungnya Mana Kampungnya Udah Banyak Kampungnya Disini Udah Di Mamam Setiap Aku Satu Mangsof Ya Nam 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 Sendiri Makan Makan Sendiri Gitu Udah Kayak Lagunya Cacahan Mika Mbak 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 Nyanyi Mbak 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 Satri Iya Satria Begitar Yang bikin Meleleh Tika Tika Turutin Dua Anak Dengan Sera Terim Beda Antara Evie Sama Zoe Tantangannya Apa Kalau Untuk Yang Tersama Gimana Tantangannya Adalah Dulu Aku Terjebak Dengan Perlakuan Adil Harus Gimana Jadi Ternyata Perlakuan Adil Yang Dulu Aku Pikir Itu Mbak Sama Kalau Si A Dikasih Segini Sepuluh Misalnya Si Kakaknya Sepuluh Adinya Juga Sepuluh Tapi Ternyata Gak Gitu Karakter Anaknya Berbeda Kebutuhannya Juga Pasti Beda Jadi Dan Perlakuannya Pun Untuk Setiap Misalnya Masalah Yang Dihadapin Juga Beda Jadi Akhirnya Aku Cari Tau Banyak Diterasi Tentang Parenting Dan Akhirnya Baru Paham Disesuaikan Sama Kebutuhan Aja Jadi Kalau Sehari-hari Misalnya Kayak Ada Waktu-waktu Khususus Yang Kita Mainnya Bareng Tapi Ada Waktu Yang Lebih Intimate Lagi Kayak Misalnya Si Kakak Si Ebi Yang Udah Mau ABG Sekarang Udah Pipin Mau Tahun Ini Umurnya 12 Tahun Itu Aku Punya Siapin Waktu Khususus Sendiri Untuk Untuk Ngobrol Karena Pendekatannya Udah Bukan Yang Main Kita Backing Bareng Bareng Gak Kaya Zoe Tapi Yang Bisa Bikin Suasana Relax Bisa Lebih Banyak Ngobrol Bisa Terbuka Cerita Tentang Masalahnya Mungkin Sama Temen-temen Jadi Pendekatannya Udah Beda Jadi Kalau Sama Kakak Yang 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 Paling Sering Kita Lakukan Adalah Misalnya Hari Kita Ngapain Udah Lama Nggak Painting Dia Suka Gambar Dia Suka Ilustrasi Dia Suka Nulis Jurnal Boleh Dan Selama Sekarang Dia Yang Lebih sibuk Daripada Mamanya Karena Lagi Ikut Bimbel Ikut Persiapan Mau Masuk SMP Jadinya Ya Tetap Harus Dikejar Waktunya Harus Tetap Dikasih Prioritas Juga Jangan Sampai Si Kakak Ngerasa Bahwa Oh Mama Udah Nggak Perhatian Lagi Karena Menurut Aku Sekarang Yang Perlu Sangat Banyak Pendampingan Itu Si Kakak Karena Lagi Pas Transisi Dari Anak Anak Jadi Peritim Betul Lagi Bingung Kenapa Aku Lagi Sensitive Kenapa Aku Berasa Lagi Masalah Yang Gede Banget Tapi Mungkin Seisi rumah Nggak Bisa Paham Mamaku Jadi Lagi Berusaha Belajar Untuk Bisa Memahami Perasaan Dan Rdg Ini Kalau Mamanya Pasti Lebih Lebih Bisa Ngerti Mau Coba Ngerti Anak Perempuan Kalau Bapak Yang Lihat Makin Lama Nyebelin Banget Asli Nyebelin Jadi Ngerti Ini Mendadak Hilang Kemudian Tidak Bisa Di Invite Ini Sambil Menonton Iya Ini Langsung Terputus Sebentar Sebentar Sambil Saya Coba Untuk Mengundang Kembali Sambil Bisa 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 Terima kasih.